Sobat lapar di rumah, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Jerry Andrian di Kalaparan Bikin Kamu Makin Lapar. Ya, Sobat Lapar, sekarang gue berada di Kebayoran Baru nih. Katanya di sini ada tempat makan yang jual hingga panggang, mantep banget Sobat Lapar. Dia meskipun agak kaki lima ya, tapi rasanya kualitasnya bintang lima. Ini dari sini aja udah aroma, udah kecium banget nih. Langsung aja kita coba cek tempat bakaran ya Sobat Lapar. Let's go! Ya, Sobat Lapar. Lagi proses panggang-panggang nih. Ada bapaknya juga lagi sibuk. Halo, Pak. Hei, apa kabar? Sehat, Pak? Dengan Pak siapa, Pak? Saya dengan Budi. Pak Budi. Ini panggangnya banyak banget nih pada tadi, Pak. Iya, nggak berhenti-berhenti. Kok boleh tahu ini, Pak? Iga panggang-panglima ini udah jualan dari kapan, Pak? Ini awalnya dari 2004. Dari 2004? Ya, awalnya di jalan panglima polem. Cuma setahun, habis itu pindah ke sini sampai sekarang. Oh, berarti itu asal-muasal namanya ada panglimanya juga dari situ, Pak? Iya, dari panglima polem. Oh, gitu. Kalau untuk varian sausnya sendiri, Pak? Ada tiga. Ada tiga? Jadi yang favorit itu yang original, lalu yang black pepper sama lemon hot. Lemon hot, original sama black pepper. Mantap banget sih. Pak, untuk kisaran harganya berapa, Pak? Ini Rp. 99.000, berikut kentang dan jagung. Berikut kentang dan jagung. Oke deh, Pak. Kalau gitu, Pak. Oke. Aku mau pesen, Pak. Oke. Ya, siap. Saya tunggu di sana, Pak. Oke, makasih ya. Oke, sobat lapar. Meja gue udah penuh nih sama perigaan. Ini bukan yang gue rakus ya, tapi gue penasaran sama variannya. Jadi kata Pak Budi, di sini tuh ada tiga varian. Ada yang original, barbecue, kemudian ada yang lemon sama black pepper. Nah, ini gue pesen semua variannya nih. Dan semua varian tuh menariknya dia dikasih potato wedges, kentang goreng ya kan, sama jagung manis. Oke, langsung aja kita cobain, sobat lapar. Kita cobain dari varian originalnya dulu ya, original barbecue. Satu piring besar, dapet tiga potong ya. Udah gitu sausnya tuh bener-bener medok banget, nggak pelit. Nah, bisa dilihat ya ini ya, sausnya ini. Tuh, barbecue sausnya banyak banget, medok. Udah gitu dia ke panggang sempurna. Bisa dilihat nih, sausnya agak hitam-hitam caramelized. Kita cobain. Oh, empuk loh sobat lapar. Nah. Ini dari warnanya aja, dagingnya tuh udah coklat, meresap banget kelihatannya. Dagingnya empuk banget sobat lapar. Sekarang kita cobain varian lemon ya. Nah, basically ini sausnya hampir mirip ya tadi. Cuman ditambahin peresan lemon. Oke. Nah. Bisa dirasakan sobat lapar. Gimana ini? Tiga bakar yang wangi ke panggangannya gitu kan. Ketemu sama lemon yang seger. Grogotin langsung aja deh. Nggak usah pakai pisau-pisauan lagi. Si iganya smoky, asem, manis dari basic. Barbecue sausnya ditambah lagi sama peresan lemon sobat lapar. Makin seger, makin fresh. Hmm. Ini meskipun di meja udah ada sausnya ya, udah nggak perlu ditambah lagi. Ini udah mendok banget sobat lapar. Udah super berasa. Hmm. Belum selesai. Masih ada satu varian lagi. Black pepper, lada hitam. Nah, kalau yang suka pedes-pedes kecil gitu kan. Pedes-pedes kejut. Pilihnya yang black pepper. Kita coba. Nah. Bisa lihat nih sobat lapar. Dia ada taburan-taburan ini crush dari lada hitamnya. Lumayan banyak ya. Jadi pasti-pasti gigit tuh langsung boom di mulut. Oh, gila empuk banget. Obat lapar. Ini bener-bener kalap sih gue. Enak banget cuy. Rasa iganya ya. Medok banget. Barbequenya dapet sobat lapar. Manis, asem. Terus aroma smoky-nya, aroma panggangannya itu juga ada banget. Sampai kayak tulang-tulangnya itu loh. Dan yang gue suka nih ya. Iga itu kan makannya digrogotin gini nih. Dia saking empuknya itu. Nggak perlu effort buat makan. Disedot-sedot langsung lepas sobat lapar. Ini mantap lah ya. Mantes aja nih tempat rame. Dan untuk harganya ini, satu porsi besar ini Rp99.000. Menurut gue sih worth it ya. Dia dapet tiga potong besar. Dagingnya banyak. Sebenernya ini bisa nih makan berdua. Ya sobat lapar, gue udah puas banget nih makan periga-igaan ini ya. Dari semua variannya. Mantep banget. Betul abis ini sobat lapar, gue bakal ajak kalian kulineran lagi ke tempat makan yang nggak kalah asik. Nggak kalah mantap. Lezat pokoknya dan ini rekomend banget lah. Jadi sobat lapar, jangan kemana-mana. Tetap bersama gue Jerry Andeyan di Kalaparan, bikin kamu makin lapar. Sobat lapar, siapa yang tidak mengetahui Iga sapi? Makanan satu ini terkenal dengan harganya yang cukup mahal. Sehingga sering dikonsumsi pada waktu tertentu loh. Iga adalah salah satu dari delapan bagian utama dari sapi yang bisa dikonsumsi. Yang berada di sekitar tulang Iga atau tulang rusuk sapi. Iga sapi dapat diulah menjadi berbagai macam masakan yang lezat dan menggugah selera. Dan cara membuatnya pun cukup mudah untuk dilakukan di rumah. Apa saja kah itu? Berikut informasinya. Iga woku kemangi Yang pertama ada Iga woku kemangi. Selain ayam, Iga sapi juga bisa dimasak woku ala manado loh. Masakan woku menggunakan bumbu yang memadukan beragam rempah yang telah dihaluskan untuk menghasilkan cita rasa aroma rempah yang khas. Aroma bumbu woku akan semakin sedap jika dipadukan dengan daun pandan, kemangi, dan serai. Sedangkan perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit lengkuas, jahe, kemiri, dan garam, dan juga lada mampu menciptakan rasa yang istimewa di lidah. Selain itu, cabai, tomat, dan santan kerap pula dijadikan bahan tambahan untuk menambah cita rasa pedas, segar, dan gurih tergantung selera yang memasaknya. Selain itu ada Iga kuah asam. Sesuai dengan namanya, makanan berkuah ini memiliki rasa asam, pedas, dan gurih sobat lapar. Cocok disantap kapan saja. Untuk membuat Iga sapi kuah asam ini juga tidak terlalu sulit. Sobat lapar bisa merebus Iga hingga matang dan tumis bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Tumis hingga harum dan matang. Tambahkan lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Setelah bumbu matang, masukkan ke dalam panci berisi Iga. Masukkan asam kandis, garam, lada, pala bubuk, dan gula pasir hingga bumbu meresap. Biasanya untuk menghasilkan rasa asam pada hidangan ini digunakan bumbu asam jawa, tomat, dan belimbing loh. Iga sapi bumbu kari Terakhir ada olahan Iga sapi bumbu kari. Bagi sobat lapar yang doyan makan kari, tentunya kreasi Iga sapi bumbu kari ini patut untuk dicoba. Rebus potongan Iga bersama daun salam dan jahe, biarkan sebentar hingga bau dagingnya hilang. Tumis bumbu halus hingga matang, kemudian masukkan Iga sekaligus air kaldunya. Setelah mendidih dan bumbu meresap ke daging, masukkan santan. Tunggu hingga matang, Iga sapi siap disajikan. Iga sapi bakal terasa lebih nikmat ketika bumbu rempahnya benar-benar meresap ya sobat lapar. Nah sobat lapar, itulah sederet hidangan olahan Iga yang menggugah selera. Jadi hidangan mana nih yang menjadi favorit Anda? Terima kasih telah menonton!